Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara polinasi buatan atau penyerpukan buatan pada tanaman semangka Yang pertama kita setiakan bunga jantan semangka kuning berbeci Lalu kita cari calon buah semangka merah Cari calon buahnya udah besar ya teman-teman seperti ini buahnya itu dari pucuk sekitar satu jengkal Nah ini bunga jantannya semangka kuning berbiji kelopaknya kita buang ya Biar mudah saat mengolesnya Caranya seperti ini kepala putihnya diolesin serbuk sari Satu bunga jantan dapat digunakan Dua sampai tiga kali penyerpukannya Disesuaikan dengan serbuknya masih banyak Cari lagi Ini Ya ini kecil Ini teman-teman nih Ini pucuknya udah panjang tuh Langsung Manfaat penyerpukan buatan itu yang pertama Agar buahnya tidak rontok Kemudian yang kedua buahnya tidak benjol-benjol atau seimbang Dan yang ketiga buahnya cepat besar Sampai jumpa di video selanjutnya